Soal pelaku yang bertindak jahat itu hanyalah individu Jangan mengecam satu negara Dan disini pun saya banyak sahabat baik daripada Malaysia Dan saya disini di Malaysia baik-baik saja Jadi buat sahabatku yang belum paham tentang apa yang berlaku di Malaysia Jangan berbicara banyak Karena itu akan menimbulkan pro kontra Dan akan menimbulkan huru hara di media sosial Pastinya akan jadi bahan perbincangan yang sangat hangat Antara Indonesia dan Malaysia Dan selama saya di Malaysia Alhamdulillah saya selalu bertemu dengan orang-orang baik Namanya nasib berbeda-beda Jadi ini adalah pengalaman pribadi saya Jadi buat sahabatku semua jangan mengecam satu negara Setiap negara pastinya ada orang baik, ada orang jahat Namanya dunia pasti juga ada yang jahat, yang baik Kalau tidak ada yang jahat, tidak ada yang baik Pastinya rodanya juga tidak ada berputar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Semoga sahabatku menyimak video ini sampai habis, sampai tuntas Agar tidak timbul kesalahpahaman Nah di video saya yang pertama Saya menuliskan judul Artis Indonesia memulangkan TKI Malaysia yang terlantar Jadi buat sahabatku Jangan salah paham kata-kata yang terlantar Artinya jika kita ke negara orang Jika dengan secara ilegal Maka kemungkinan kita akan mengalami nasib yang terlantar Karena apa? Di negara orang Kalau tanpa dokumen Pastinya kita menyalai aturan Dan diisi video tersebut Saya menyuruh berhati-hati Untuk sahabatku semua Yang ingin bekerja ke luar negara Jangan sampai tertipu oleh Ejen-egen yang tidak bertanggung jawab Ejen-egen yang menjanjikan gaji puluhan juta Dan rata-rata korbannya ini adalah Makcik-makcik yang sudah berumur Mereka kebanyakan dari desa Dijanjikan gaji yang puluhan juta Sedangkan makcik-makcik ini tidak tahu Apa yang akan terjadi di negara orang Mereka hanya ikut saja Itulah yang saya dapatkan Informasi daripada sahabat saya yang ada di Indonesia Di situ saya juga menjelaskan Peran pemerintah sangat penting Untuk memerangi para ejen-egen yang berkeliaran Yang ada di Indonesia Yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia Ke Malaysia secara ilegal Jadi buat sahabatku jangan salah paham di isi video saya Ya memang faktanya kalau kita menjadi TKI yang ilegal Pasti akan terlantar Karena apa? Di negara orang kita tidak akan tenang Faktanya seperti itu ya Kalau kita ilegal pasti akan terlantar Dan di negara orang tidak akan tenang Jadi buat sahabatku jangan salah paham Dalam konteks terlantar Kalau resmi menjadi TKI Malaysia Kalau resmi ya kita aman-aman saja Tapi kalau ilegal Maka akan kemungkinan terlantar Satu Kalau kita ada apa-apa Kita tidak mendapat perlindungan Kalau kita mengalami masalah Seandainya ada emergensi Ingin cepat pulang Juga tidak bisa Karena kita tidak punya dokumen yang sah Jadi buat sahabatku Semoga dengan adanya video ini Sahabatku jadi paham semuanya Dan sahabatku semua Tolong jangan istilahnya berpikiran yang negatif Di konten saya Saya ingin menyuarakan Supaya sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia Untuk berhati-hati Bila bekerja ke negara orang Hendaklah masuk secara sah dan resmi Jika kita di negara orang Ilegal Ini tentunya Pasti akan membahayakan Diri kita sendiri Dan itu saya sudah sering melihat Terjadi di depan mata saya ya Jika ada TKI yang masuk secara ilegal di Malaysia Memang saya tidak setuju Karena apa? Efeknya sangat membahayakan Diri kalian sendiri Dan Di negara orang Kalau ilegal Pasti kalian tidak akan tenang Kerja pun juga tidak akan nyaman Mau makan pun juga tidak akan enak Mau tidur pun juga tidak akan nyenyak Karena apa? Kalian tidak punya dokumen Kalau kalian punya dokumen Pastinya tidur juga akan nyenyak Tapi kalau tidak punya dokumen Tidur kalian juga tidak akan nyenyak Karena apa? Kalian akan selalu terpikirkan Takut ada operasi Daripada Jabatan Immigration Malaysia Jadi buat sahabatku Tolong Ini Mau lebaran Dan biasanya Selepas lebaran Banyak sekali orang yang Mau merantau Ke negara orang Tolong Didengarkan suara saya Jangan sampai sahabatku Masuk ke negara orang Dengan secara ilegal Jadi Di sini Saya juga akan menjelaskan Kadang-kadang Ada orang Yang tahu ya Yang tahu ilegal Resikonya seperti apa Tapi mereka juga Nekat masuk Jadi TKI ilegal ini Ada dua kategori Satu TKI ilegal karena tertipu agent Dua Ada juga TKI ilegal Yang memang dia sengaja Sudah tahu Aturan di Malaysia Tapi tetap nekat Masuk secara ilegal Ya mungkin Mungkin karena faktor gaji Dan mereka mungkin Sudah terbiasa Bekerja di Malaysia Kemudian Nekat Masuk ke Malaysia Secara ilegal ya Karena apa? Sebab datanya Sudah di blacklist Kalau Masuk di Secara resmi Pastinya Mereka tidak bisa Dan akhirnya Mereka mencari jalan Yaitu Masuk secara ilegal Itu ada yang disengaja ya Dan TKI ilegal Yang tidak disengaja Adalah karena TKI ilegal Yang ditipu oleh Agent-agent Yang tidak bertanggung jawab Biasanya Dijanjikan kemewahan Biasanya Dijanjikan Gaji yang sangat besar Wah Seperti itu ya Apalagi Biasanya Rata-rata Korban penipuan Daripada Agent yang tidak bertanggung jawab Rata-rata Seorang wanita Yang sudah berumur Biasanya Umurnya 40 43 Bahkan Tetangga saya sendiri Atau Jiran saya sendiri Juga ditipu oleh Sang agent Dan agentnya tersebut Adalah Jirannya sendiri juga Dan kemarin Alhamdulillah Mereka juga Dapat pertolongan Daripada Warga Malaysia Mereka Ditolong Dan dihantarkan Ke KBRI Indonesia Jadi tidak Semuanya Di Malaysia Itu Orangnya Jahat Semua Tidak Disini Saya akan Menggarisbawai Untuk TKI Malaysia Yang Ilegal Terus Diperlakukan Tidak Sewajarnya Itu adalah Individu Tidak Semuanya Negara Jangan Dicat Terus Malaysia Jahat Jangan Disini Saya bukan Membela Malaysia Jadi Sahabatku Semua Harap-harap Paham Di Indonesia Sendiripun Juga Ada Orang Jahat Sebaliknya Di Malaysia Juga Ada Orang Jahat Yang Pasti Kalau Orang Jahat Itu Individu Bukan Langsung Mengecam Seluruh Wilayah Negara Jadi Harap-harap Sahabatku Semua Paham Tentang Isi Konten Saya Di isi Konten Saya Saya ingin Selalu Menyerukan Perdamaian Agar Kita Tetap Menjaga Tali Silaturahmi Apalagi Kita Seagama Seislam Semuslim Jadi Buat Sahabatku Jangan Salah Paham Semuanya Di video Saya Saya Menyerukan Untuk Berhati-hati Buat Para Calon TKI Yang Ingin Bekerja Ke Negara Orang Baik Malaysia Maupun Negara Lain Jangan Sampai Menjadi TKI Yang Ilegal Sebab Kalau Kalian Menjadi TKI Yang Ilegal Tentunya Membahayakan Diri Kalian Sendiri Bayangkan Kalian Di Negara Orang Tanpa Dokumen Apa Jadinya Kalian Mau Pulang Terburu Juga Tidak Bisa Dan Alhamdulillah Selama Saya Bekerja Di Malaysia Saya Masuk Secara Resmi Disini Saya Aman Dan Disini Saya Bahagia Dan Bahkan Saya Sudah Diperlakukan Seperti Keluarga Sendiri Dan Saya Cukup Beruntung Mungkin Tidak Semua Orang Mengalami Nasib Yang Beruntung Sama Saya Tapi Banyak Juga Sahabat Sahabat Saya Yang Merantau Di Bekerja Ke Negara Orang Resmi Jadi Buat Sahabat Tolong Kalau Bekerja Ke Negara Orang Resmi Baik Malaysia Maupun Negara Lain Tolong Video Ini Disebar Luaskan Kepada Sahabat Semua Agar Sahabat Sahabat Tidak Salah Paham Dengan Apa Yang Saya Konten Kan Jadi Diisi Konten Video Saya Ini Saya Menyerukan Perdamaian Bukan Untuk Saling Menjatuhkan Apalah Artinya Kita Selalu Bertengkar Di Dunia Hidup Ini Hanya Sementara Ya Kan Jadi Buat Sahabat Kuh Semua Jangan Salah Paham Andai Kata Mungkin Saya Ada Perkataan Yang Salah Mungkin Saya Bertutur Kata Yang Kurang Baik Saya Meminta Maaf Sebesar Besarnya Dan Apalagi Hari Ini Adalah Hari Lebaran Idul Fitri Minal Aidin Mohon Mahaf Lahir Dan Batin Buat Sahabat Semua Jangan Salah Paham Di Konten Saya Saya Hanya Menyuruhkan Untuk Para Sahabat Sahabat Kuh Yang Ingin Datang Bekerja Keluar Negara Orang Tetap Berhati Hati Dan Selalu Waspada Jangan Percaya Omongan Orang Yang Tidak Dikenal Dan Jangan Bekerja Ke Negara Orang Lewat Media Sosial Lebih Baik Kalau Bekerja Ke Negara Orang Anda Langsung Datang Ke Ke Luar Negara Secara Resmi Dan Itu Sudah Banyak Sekali Tinggal Kita Ketik Info Di Media Sosial Kita Langsung Bisa Datang Ke PT Cukup Sampai Disini Semoga Video Ini Dapat Memberi Informasi Kepada Sahabat Kus Semua Dan Semoga Video Ini Dapat Memperjelas Tentang Video Saya Yang Ada Di Atas Tersebut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Subscribe Recommend Bagikan Ke Teman Teman Anda Tidak Ada Manusia Yang Sepurah Pastinya Manusia Ini Penuh Dengan Kekurangan Jadi Buat Sahabatku Jangan Salah Paham Disini Saya Menjelaskan Bahwa Menjadi TKI Ilegal Di Negara Orang Itu Sangat Susah Dan Kemungkinan Besar Akan Terlantar Dan Saya Sudah Melihat Dengan Mata Kepala Saya Sendiri Jadi Mungkin Buat Orang Yang Tidak Pernah Berada Di Lapangan Mungkin Mereka Tidak Tau Tapi Saya Yang Berada Di Lapangan Saya Tau Semuanya Bagaimana Menjadi Seorang TKI Ilegal Susahnya Luar Biasa Jadi Kalau Ada Kesusahan Mereka Tidak Bisa Langsung Ditolong Tidak Punya Dokumen Bayangkan Di Negara Orang Tidak Punya Dokumen Tentunya Yang Mau Menolong Kesulitan Semoga Video ini Memberi Informasi Pada Sahabat Kusma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh